ini pengakuan Allah yang luar biasa wahai Muhammad Jibril menjumpai Rasulullah di Padang Arafah memberikan wahyu wahai Muhammad dan Allah telah berjanji akan menyempurnakan ni'matnya kepadamu wahai Muhammad dan Allah telah menerima Islam sebagai agama yang sebenarnya para sahabat setelah mendengar wahyu ini yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad yang sesuai yang Jibril sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad ribuan para sahabat mengucapkan kalimat takbir gemuruh takbir yang ada di Padang Arafah akhirnya gelap lah Padang Arafah dengan debu yang berterbangan semua para sahabat bersuka cita karena perjuangan telah selesai kalau bahasa bahasa yang bisa kita pahami berarti tidak ada peperangan lagi sudah merdeka Allah sudah mengakui pengumumannya sudah ada hanya satu sahabat sahaja yang tak merasa bergembira artinya dengan bercucuran air mata beliau tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau seandainya baginda Muhammad sudah diada siapa yang menangis sejadi-jadinya yang tanpa pamit buru-buru keluar daripada sah orang-orang yang sedang hukuh di Arafah duduk termenung di dalam khemahnya yang sederhana itulah sahabat Nabi tercinta Abu Bakar Sitiq alaihi salam Abu Bakar menangis air matanya keluar membasahi bumi ada salah satu diantara sahabat yang melihat Abu Bakar keluar tiba-tiba masuk dalam khemah akhirnya beliau mengintip apa yang terjadi dengan Abu Bakar yang beliau ketahui Abu Bakar dalam keadaan menangis ratapan kesedihan Abu Bakar terdengar sampai keluar khemah akhirnya sahabat ini menghadap baginda Nabi Muhammad menyampaikan berita tentang tangisan Abu Bakar Sitiq Abu Bakar Sitiq radiyallahu'an akhirnya Nabi memohon pamit sebentar daripada para sahabat-sahabat yang lain menjumpai Abu Bakar di dalam khemahnya Rasulullah bertanya wahai Abu Bakar kenapa kamu menangis di saat orang lain bergembira para sahabat lain bergembira apa yang terjadi denganmu wahai Abu Bakar sehingga kamu menangis dengan seperti ini apa yang membuat dirimu bersedih Abu Bakar tidak menjawab bukan tidak menghiraukan pertanyaan Rasulullah tetapi lidah beliau geluh tidak bisa menjawab kenapa karena rintihan batin beliau masih sangat-sangat beliau rasakan ketakutan yang luar biasa beliau tidak bisa membayangkan kalau ini sudah terjadi berarti akan ada kejadian yang tidak seperti hari ini aku kembali bertanya kepadamu wahai Rasulullah benarkah ini sudah terjadi maksudmu wahai Abu Bakar yang barusan engkau sampaikan wahai Rasulullah aku bukan meragukan dengan dengan wahyu tidak akan pernah wallah aku tidak meragukan ini tetapi ketakutanku melebihi daripada kesenangan pada hari ini apa yang terjadi denganmu wahai Abu Bakar begini wahai Rasulullah kalau ayat ini telah Allah Ta'ala turunkan berarti perjuanganmu telah sempurna bukan tugasmu sudah selesai bukan Rasulullah menunduk wahai Rasulullah Allah memberitahukan wa'atman ta'alaikum ni'mati Allah akan menyempurnakan ni'matnya kepadamu wahai Rasulullah tolong dijawab benar tidak engkau wahai orang yang sangat kami cintai engkau adalah idola kami engkau adalah semuanya bagi kami bahkan kami rela bercucuan darat kami tidak menghiraukan nyawa akan keluar kalau Allah telah mengkehendaki hanya untuk membuktikan kami cinta kepadamu wahai Baginda wa'atman ta'alaikum ni'mati berarti Allah akan mengembalikan kamu kepada tempat yang telah Allah Ta'ala janjikan nyakni engkau wahai Baginda Nabi akan meninggalkan kami di dalam dunia ini benarkah ini akan terjadi setelah ada pertanyaan ini Rasulullah lah yang menangis inilah tingkatan pemahaman Saidina Abu Bakar radiyallahu'an makanya Nabi kita mengatakan kalau ada Nabi setelah itu maka Abu Bakar lah yang akan menjadi Nabi begitu tajamnya analisa Abu Bakar setiap ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan yang dijadikan wahyu sebagai aturan Abu Bakar sangat paham belum pernah Abu Bakar menangis kecuali pada hari itulah Abu Bakar menangis sejadi-jadinya akhirnya Rasulullah mengakui wahai Abu Bakar aku ini adalah manusia aku rasul tapi aku ini manusia aku bukan malaikat malaikat saja akan kembali kepada posisi yang belum Allah menjadikan mereka sebagai malaikat nyakni semuanya akan mati tidak ada yang selamat dalam dunia semuanya akan binasa yang tinggal hanya Allah subhanahu wa ta'ala juga denganku wahyu Abu Bakar wahyu Rasulullah berarti setelah hari ini tak lama setelah ini Allah telah berfirman Allah akan menyempurnakan ni'matnya kepadamu benarkah wahyu Rasulullah kami akan segera berpisah denganmu Rasulullah hanya menganggu dan menangis yang ingin kita sampaikan sedikit yang tersirat daripada wa'atma'mtu alaikum ni'mati bermakna kematian bukanlah kesakitan sekali lagi kepada ayah dan bunda tolong dipahami wa'atma'mtu alaikum ni'mati Abu Bakar menyampaikan wahai Rasulullah berarti tidak lama lagi kami akan berpisah denganmu engkau akan wafat Rasulullah menganggu dan menangis bermakna apa kematian belum tentu itu adalah kesakitan yang semua kita sangat takut terhadap terjadinya kematian terkadang terkadang kematian itu akan berubah menjadi ni'mat bukan terkadang kematian sebenarnya adalah ni'mat yang semua orang mengimpikan ni'mat itu tanpa kita rasakan kematian kita tidak akan pernah bisa mendapati yang namanya syurga tanpa kita merasakan kematian kita tidak akan pernah bisa melihat bagaimana sebenarnya yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita semuanya alam parza nyaknili yang lahat yang semuanya kita pasti akan hadir tidak lama setelah ini dunia tidak abadi tidak lama setelah ini kita akan berpindah menuju kampung halaman yang sebenarnya kematian adalah awal daripada kehidupan yang tidak ada lagi kehidupan yang tidak ada lagi kematian setelah terjadinya kehidupan yang dinamakan hidup setelah mati gambaran hidup setelah mati hidup di dalam alam parza tidak adakan pernah mati untuk selama-lamanya apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan yang selama-lamanya siapakah anak-anak kita yang telah berani mengakui akan menggantikan posisi kita dalam beribadah menyambung nilai kehidupan kita di dunia di saat kita telah tiada ini adalah pertanyaan yang sangat misteri tetapi kita harus mempersiapkan daripada sekian lama kita berada di dunia kita punya anak keturunan punya anak laki-laki punya anak perempuan seberapapun yang Allah Allah berikan tolong perhatikan kepada wajah mereka yang kita telah mengorbankan semuanya hanya untuk mereka seorang ibu rela mengakhiri hari kegadisannya demi sanggup hati tercinta seorang laki-laki berani memilih tidak lagi menjadi seorang perjaka karena mengharapkan akan ada keturunan yang baik yang akan menggantikan posisi mereka semuanya 60 tahun 50 tahun 40 sekian tahun 50 sekian tahun 60 sekian tahun usia yang telah kita habiskan ke dunia tolong hitung kembali perhatikan kembali seberapa banyak yang kita habiskan untuk diri sendiri dan yang telah kita habiskan untuk kepentingan keluarga kita di dunia ini